Dari sorotan pilkada serentak 2024 bakal calon Gubernur Banten Ratu Ageng Rekawati Intens bersafari politik ke sejumlah parpol demi meraih tiket di kontestasi pemilihan Gubernur Banten 2024. Setelah sebelumnya menyambangi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB untuk menyerahkan formulir pendaftaran, kini bakal calon Gubernur Banten yang juga Ketua Harian DPP Ormas Paguron Jalak Banten Nusantara, PJBN menyambangi kantor DPW Partai Amanat Nasional. Hal ini sebagai bentuk keseriusannya untuk melakukan perubahan di tanah jawara. Dengan bersilaturahmi ke Partai Amanat Nasional, PAN yang membuka harapan untuk membangun Banten masa depan menjadi lebih baik. Sinyal positif tentu sangat diharapkan dari Partai Berlambang Matahari ini agar bisa mengusungnya di pemilihan Gubernur Banten. Sejauh ini sudah ada lima parpol yang digoda oleh Ratu Ageng Rekawati. Ratu Ageng akan terus melakukan komunikasi intensif ke sejumlah parpol lain demi mendapatkan dukungan untuk maju menjadi Banten satu. Hari ini kita menyerahkan formulir pendaftaran ke PAN. Dan insya Allah ada harapan ke depan untuk Banten yang lebih baik, lebih maju bersama PAN. Tentunya kita punya harapan. Partainya insya Allah semua partai kita sudah berahmi karena untuk membangun Banten itu itu untuk sinergi dan untuk kebersamaan. Bukan hanya saat sekarang atau untuk semua berhubungan, tapi nanti ke depan. Semuanya untuk partisipasi yang baik untuk membangun Banten. Kalau komunikasi dengan PAN sendiri seperti apa? Menggara komunikasi baik, baik dari pusat, menggara-gara, menggara kita komunikasi dan sejarah. Sinyal positif dari Partai Amat Nasional, PAN mulai tercium untuk mengusungnya di Pilkada 2024. Diharapkan tidak ada sinyal-sinyal negatif yang menghalangi langkahnya menuju Banten 1. Suhendi, JPMTV, Kota Serang, Banten. Diharapkan kepada Jumat Alam.